Halo teman-teman, balik lagi bersama gue di channel Revenge11 Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas bocoran terbaru lagi guys Ada beberapa skin yang keren-keren banget guys Oke, tanpa bahasa-bahasa langsung kita bahas teman-teman Apa aja skin yang bakal muncul guys, gak lama lagi teman-teman ya Oke, pertama kita akan bahas tentang Sabit Moko Ark Mokos Ark namanya guys, ini kayaknya skin, ah skin lagi, apa namanya Temanya tema-tema si Moko Awakening teman-teman, ini Sabitnya guys Keren ya guys, ini Sabit pertama yang bakal muncul jadi teman-teman Sabit pertama yang bakal muncul, skin Sabit pertama guys, bukan Sabit Sabitnya udah ada, ini skinnya guys, menurut aku keren banget cuy Ini kayak tema-tema ulang tahunnya Free Fire guys ya, segitiga gitu kan Ada efek-efek apa, buh efek sepertinya gitu guys, susung ungu Anjay, berarti kita bakal menikmati ini gak lama lagi guys ya, bakal keluar nih guys Apakah bakal jadi event top up, ataukah Fat Will Kalau menurut aku kayaknya top up harusnya guys ya, skin melee itu biasa top up Moga aja guys ya Oke, yang kedua kita ada Grozai terbaru guys Ini namanya Operano Sheng Operano Sheng, anjay Dan statistiknya teman-teman, statistiknya ini lumayan oke loh guys Akurasi 1, Red of Fire-nya 2 teman-teman Eh Red of Fire, Arnold Penetration-nya 2 guys Dan minusnya di Movement Speed Kalau yang kita biasa kan pakenya damage 2 guys ya, ini akurasi 1, Arnold Penetration-nya 2 guys Menurut teman-teman bakal sakit gak? Menurut aku sih ini bakal sakit banget coy Grozai tuh sebenarnya damage udah gede guys ya Ditambah damage 2 tuh udah kayak AK Tapi ini Arnold Penetration-nya 2 guys, sama akurasi coy Jadi kalian bakal lebih gampang headshot guys Sama kalau musuhnya pake phase 3, phase 2 tuh pasti Oh sakit nih, pasti kerasa banget coy Untuk teman-teman yang belum tau armor penetration-nya, coba deh cek di video ko yang sebelumnya Seberapa berpengaruhnya Arnold Penetration guys Itu pengaruh banget coy Ini apakah bakal jadi skin Grozeng OP atau enggak? Tapi ini guys ya, skin ini itu bakal ada temannya Itu M82B, itu nambahnya di Red of Fire Sama di Magazine Minusnya, tapi di Reload Speed teman-teman Apakah ini bakal jadi skin Weapon Royale? Kita gak tau, nanti kita cek apakah muncul dimana guys ya Oke kita lanjut lagi teman-teman Ya ini dia skin Tinju yang bakal muncul nanti di ulang tahun Free Fire yang keempat teman-teman ya Dan apakah bakal jadi skin gratisan? Oh, belum tentu Belum tentu guys ya, ini kayaknya tidak semudah itu Berguso, anjay Gak arena gitu loh, kalau skin bagus mau jadi gratisan sih gak mungkin banget Iya gak sih guys, menurut aku sih gigi gitu ya Itu tuh agak musah ya teman-teman Kalau gak dijual dengan, paling gak masuk di Faded Will lah ini Ini kayaknya di Faded Will sih teman-teman Harusnya ya Yuk kita lanjut lagi guys Ada apa yang baru lagi? Ya ini ada trailer dari incubator yang bakal muncul nanti guys ya Ini kayak tema-temanya tuh mirip-mirip obragi itu jenis guys Warna-warni gitu teman-teman Ada mobilnya guys Ini buat senjata apa tuh? M82B teman-teman Buah M82B guys Dia pakai M82B nih Oh ini berarti Bundle-nya bundle ini guys Tadi kan operation sank guys ya Jadi Thompson, eh Thompson Groza sama M82B guys Itu bakal jadi Senjata dari incubator ini guys Kayaknya berarti open royal teman-teman Kalau kemarin kan Kills Park Shinobi temannya sama Kort ya, pakai Kort guys Nah ini guys Temannya Operation sank ini guys Oke mantap Oke teman-teman Kita bakal bahas sedikit lagi tentang MP5 Ini Roju Lava Yang paling keren guys Tapi kenapa statusnya range 2 Tadi apa guys Gue lupa co Tuh Keyload speed minus 1 Magazin plus 1 guys Kenapa dia range sama magazin Yang paling bagus guys Jadi galau nih guys Mesti ngambil yang ini Atau yang mana ya Karena yang lain-lainnya Lebih keren ya Tuh Yang metal avani Damage 2 Akurasi 1 guys Minusnya di magazin Kayaknya lebih Lebih OP yang ini coy Damage 2 Akurasi 1 Nah ini juga guys Damage 1 Armor Penetration 2 Minusnya di moment speed teman-teman Wah asli guys Ini pedas banget anjir Ini bakal jadi pedas banget senjatanya guys Damage 1 Red of Arm Penetration 2 Yang terakhir Red of fire 2 Range 1 guys Minusnya di reload speed Wah kacau banget teman-teman Ini sih GG Red of fire 2 Ini kayaknya paling bawah deh Tapi kenapa yang paling bawah Kayaknya bagus ya Red of fire ya Teman-teman ya Tapi udahlah Nggak ngerti juga teman-teman Ini kayak gimana ya Perhitungan free fire Ya selanjutnya teman-teman Kita ada Mini Uzi Ember Mega Cypher guys ya Ini penamanya Damage 1 Akurasinya 2 guys Wow Akurasi 2 Minusnya di reload speed teman-teman Ini Mini Uzi loh guys Bisa dipakai di lobby teman-teman Bisa dipakai di lobby guys Ini kalau teman-teman tahu Ini bundlenya Ada di video gue sebelumnya Bundle Mega Cypher guys ya Ini skin senjata guys Ada satu lagi Kalau nggak salah itu Mark 7 guys Ini baru muncul Mini Uzi-nya guys ya Keren-keren guys Nah ini senjata Vector yang menurut gue Keren banget Ini penambahnya Di damage 1 Range-nya 2 Minusnya di reload speed teman-teman ya Damage 1 Range-nya 2 guys Vector tuh butuh range guys Bukan butuh rate of fire Range Asli guys Ini Vector keren banget coy Menurut aku ya Satu warna api Warna api warna merah Satu warna biru guys Keren banget Gabung kayak gini guys ya Cuman saing skinnya Gak berubah guys Coba skinnya tuh Agak berubah gimana gitu kan Jadinya keren coy Jadi fix-fixi gitu Ini masih skinnya Normal lah guys ya Tapi dia legend teman-teman Kalau menurut aku Statisnya ini oke banget coy Ini statistiknya oke banget Boleh nih guys Ini damage 1 Range-nya 2 Soalnya range-nya kita butuh guys Nah untuk Update yang OB29 Kan ditambahin lagi Lensnya teman-teman Jadi ini bakal OP banget coy Karena Vector tuh butuh range guys Butuh range Gila sih ini skin Bakal jadi OP banget guys Ini wajib kalian punya nih Oke kita lanjut lagi teman-teman Oke jadi ada skin formula 1 yang baru lagi guys ya Ini mobil baru yang bakal muncul guys ya Kayaknya ini yang gratisan Itu penambahnya di top speed 1 Dan minusnya di damage reduction nya guys ya Damage reduction nya minus 1 guys Oke gak apa-apa Oke ini skin yang paling bawah Kita coba lihat yang kedua Ya ini yang keduanya teman-teman Itu di top speed tambah 1 Durability nya berkurang 1 Tapi handling handling tuh kayak lu apa Pergerakannya guys ya Lebih mudah digerakin gitu guys Lebih enak handling bawahnya Ini yang kedua Sepertinya teman-teman Oke kita coba lanjut yang ketiga guys ya Ya ini dia Damage nya tambah 1 Top speed nya 2 Minus nya di handling guys Jadi damage itu Kalau kalian nabrak musuh guys Itu ada damage nya lebih gede coy ya Top speed nya 2 Nah handling nya minus guys Jadi agak susah digerakin yang ini teman-teman Ini kayaknya yang terbagus Yang kedua guys ya Oke kita akan terbagus yang Paling GG nya apa Yang warna emas yang pasti guys ya Pasti teman-teman udah tau nih Masuk aja guys Ya ini dia guys Ini udah tau kan bawa coba Top speed nya 2 Durability nya tambah 1 Minus nya di handling guys ya Ini yang paling keren guys Durability itu Kalau kalian ditebak ini Itu lama ancur ya teman-teman Itu durability guys ya Apakah kalian mau skin nih guys Ini skin yang paling keren Iya Kapan munculnya Bulan ini guys ya Kita tunggu aja teman-teman Kalau gak bulan ini bulan depan Oke Pasti 2B29 guys Oke kita lanjut lagi Ada apa nih Baru lagi Oke ini ada skin Yang baru bakal muncul lagi guys Ini udah ada di lobby screen nya teman-teman ya Best rock bundle Oke ini temannya Nanti di anniversary nya Free Fire Itu bakal muncul 4 skin sih kayaknya guys Ini salah satunya teman-teman Ini salah satunya Nanti gue kasih lihat yang lainnya Yang warna merah yang gue bilang keren itu guys Tuh kalau ini sih lumayan lah Lumayan oke Lumayan oke guys yang gak oke Cuman lumayan Rambutnya gue suka guys Udah rambutnya tuh Keren banget sih Itu yang model topengnya apa ya Emang juga Chatnya tuh ya Anjir Wow Gitu guys Kayak suku nanjir Suku naco Suku nanjir Itu kalau warna hitam jadi suku naco Anjir Oke ini dia nih guys Ini ceweknya teman-teman ya Ini cewek Banda anniversary nya Free Fire Battleground Game terburik Eh salah Terbaik di dunia Anjir Canda dunia Canda terbaik Oke ini model-modelnya guys ya Kepala Sepatu Celana Yang cewek Gue gak terlalu suka yang cewek Kita langsung skip yang cowok aja kali guys ya Ya ini dia teman-teman Ada efeknya guys Bu mukul gitar cow Ini kan gitar yang ini ya Yang gratisan itu Anjir Canda gratisan Enharmonic Rebel Rock Bundle Oke guys Gue suka bundle guys Keren coy Keren bet dah Ini bandel keren Bert Keren build dah Tugas Aduh Gila guys Keren 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 Kita lihat Rambutnya Gue Kusungan rambutnya aja Maksud gue Ngelan rambutnya Teman-teman Kalau bandel itu Ya B aja lah Sik Rambutnya gue suka Guys Itu guys Warna-warna Kayak itu warna putih Mas gitu Cuy Keren Makanya B aja Celananya Oke B aja B aja Banyu Agak Wow Rame kan Banyu Gila guys Oke BTW Untuk Elite Pass Season Depan Itu udah ada nih Guys Stellernya Tuh kayak gini Teman-teman Scorpio Scorpio Gitu Kalajengking Kalajengkung Ini ada Dapat senjata Senjata Apa tuh Cetot AUG AUG gratisan Guys AUG gratisan Elit Pass Yang tidak ada Efeknya sama sekali Ini Mantap sekali Teman-teman Disini Oke Seperti ini lah Dia mau ngambil apa sih Oh Ngambil kepala naga 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 Indosiar Ternyata dia mau ngambil Naga Indosiar Naganya masih Kepalanya doang Baru lahir Aduh Canta Naga Indosiar Oke Sekarang kita bakal liat Emote-emote Yang bakal muncul Guys Ini ada 4 Emote Pertama Big Smash Emote Kayak yang luarin Panci Raksa Segi itu Ini kalau kena Ketok sekali Panci Raksa Auto Kenok Oke Yang kedua Ini gue suka Ini bakal muncul Di season Elita season depan Tensi Steps Emote Oke Keren Ini untuk Jailin Bikin orang emosi Ini Knock kan Digituin Gitar Ini sih Emote Gila-gila Yang kewaras Gara-gara Kaki sendiri Berasa Jadi gitar Anjir Kek bocil Pake bajunya Apa Pake celana Angel Beli Kek bocil Canda The Bagim Emote Oke Mencuri Tulisan boya Nanti Oke All in control Ini guys Ini jadi boya Ini boya Mantap Sekali Tapi Gak ada yang Keren Gimana Oke Teman-teman Shotgun yang kalian Tunggu M1887 Golden glare Ini dia Menurut kalian Staticsnya OP Gak Light of fire 2 Range 1 Minus Di reload Speed Teman-teman Ini kan kemarin Kita Di nerfnya Di range Red of fire Sama di Armor Penetration Nah ini ditambahin Di range Jadi Red of fire Sama range Menurut kalian OP gak Ini guys Minus di reload speed Kalau Rapper Enderworld Kemarin Red of fire Nya 2 Reload speed Nya 1 Guys Ini Red of fire 2 Range Nya 1 Menurut kalian OPK Ini Atau Rapper Wow Dua senjata Yang gigi Ini guys Ini Nambah range Coy Maka bakal Jadi senjata Yang M1887 Paling OP Atau Tidak Kita bakal Lihat Nanti Kalau Dada Kita bakal Tes Kekuatannya Teman-teman Oke Teman-teman Jadi sekian dulu Untuk bocoran Skin dan Bundle-bundle Yang bakal muncul Gak lama lagi Teman-teman Mungkin besok Bakal ada update Lagi guys Nanti gue bakal Kasikan bocoran Apa aja Apakah skin Yang bakal muncul Pastinya Teman-teman Tetap Stay Tentus Di channel Gue Jangan lupa Diklik Tombol Like Comment Dan Subscribe Teman-teman Oke You guys In the next Video Bye